Tengkorak Maut Jili 17. Gau S.I.A.U.B.I. tetap tertawa tergelak, ujarnya dengan suara tajam, istri yang ditinggalkan, Nona Tong Hong Hui, aku tak tahu bagaimana musti memanggil dirimu, tapi yang jelas perkataanmu itu memang sangat menarik hati, mungkin manusia yang terdiri dari batu karang pun akan ikut mengucurkan air mati setelah mendengar perkataanmu itu, Cinta sejati yang tak takut berkorban seperti ini boleh dibilang suatu cinta suci yang jarang dijumpai di kolong langit, engkau anggap aku sedang bohong mengarang cerita kosong yang sebenarnya sama sekali tak ada, oh oh oh, engkau tak perlu salah paham, aku hanya ingin bertanya benarkah Nona adalah pengemis cilik sesuaikah julukan tersebut bagi diri Nona, aku hanya menginginkan jawaban yang tegas dan benar, oh 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 maksudmu, Engkau inginkan suatu bukti benar, aku memang mengharapkan suatu bukti yang nyata yang membuktikan bahwa apa yang kau katakan sama sekali tidak bohong atau hanya suatu isapan jempol belaka, baik aku tak akan mengecewakan hatimu, akan ku berikan bukti yang nyata untukmu berbicara sampai di sini, Perlahan-lahan istri yang ditinggalkan putar badan dan menyeka mukanya dengan tangan, kemudian mengawut-awutkan pula rambutnya yang indah, setelah itu dia baru putar badan ria kembali Hampir saja Go Xiaobi menjerit tertahan, untuk beberapa saat lamanya dia berdiri dengan matel, terbelalak mulut melongo seorang pengemis cilik yang dekil dan berambut taut-tautan benar-benar telah berdiri di hadapan matanya, hanya saja pakaian yang dikenakan sama sekali tidak berubah Han Xiong Kie yang bersembunyi di belakang batu besar jauh lebih terperanjat lagi seakan-akan disambar geledek di siang hari bolong hampir saja si anak muda itu jatuh tak sadarkan diri Sekarang ia benar-benar telah membuktikan kalau istri isik ditinggalkan, sebetulnya bukan lain adalah adik angkatnya sendiri Pengemis cilik Tong Hong Hui yang selama ini dirindukan siang maupun malam Ia sama sekali tak menduga kalau Tong Hong Hui yang disayang dan dicintai, ternyata bukan lain adalah seorang gadis cantik Sekujur badannya terasa jadi kejang, dengan lemas tak berbertenaga ia bersandar di alas batu, pandangan matanya jadi gelap dan otaknya jadi gelap di otaknya terasa kosong mei umpong Kenyataan membuktikan kalau Tong Hong Hui adalah seorang gadis yang amat cantik bahkan begitu mencintai dirinya sehingga dia bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk tetap berada di sisinya Sedang ia sendiri sama sekali tidak merasakan akan hal itu Pengalaman dan kejadian yang pernah dialaminya di masa lampau, satu demi satu berkelebat kembali ke dalam benaknya Ia teringat kembali ketika untuk peitama kalinya dia terjun ke dalam dunia persilatan Ia bagaimana dirobohkan oleh kupu-kupu warna-warni li in hiang dari perkumpulan Tian Cekau dengan mudah Kemudian bagaimana ia ditolong Tong Hong Hui dari dalam tandunya Angkat saudara di atas batu cadas kemudian saling berjanji untuk tidak Meninggalkan saudaranya walau berada dalam keadaan apapun juga Dari sini dengan jelas memperlihatkan kalau ia sudah mempunyai rencana yang matang tentang hal ini Setelah itu mereka berpisah, dia lenyap tak berbekas Untuk mencari jejaknya ia masuk ke dalam wilayah Lian Huantau Di mana hampir saja jiwanya melayang Lalu dia mendirikan kuburan dan batu nisan di depau kuburan kosongnya Ia bersumpah akan mengorbankan diri untuk menemani dirinya dalam liang kubur Han Xiong Kiai merasakan hatinya kalut dan bingung tak karuan Selama hidup ia paling benci dengan kaum wanita Tapi terhadap diri Tong Hong Hui ia tak tahu musti mengatakan benci atau cinta Andai kata tempoh hari dia tidak menyaruh sebagai malaikat penyakitan Ketika Tong Hong Hui dikerubuti oleh empat orang pengawal hijau dari Istana Hawanan Mokiong Mereka sudah dapat berjumpa kembali tapi waktu itu ternyata kedua belah pihak tidak saling mengenal Pemuda itu sangsi, jangan-jangan apa yang dilihat dan didengar saat itu hanya suatu impian belaka Tapi kenyataan membuktikan bahwa kesemuanya itu bukan impian Dalam pada itu, Tong Hong Hui telah melepaskan rambut palsu serta topeng kulit manusia Dari atas wajahnya, ia menegur Bagaimana nona sekarang tentunya engkau sudah percaya Bukan kalau aku adalah pengemis cilik Tong Hong Hui Go Siobie mencibirkan bibirnya HMM aku masih tetap tidak percaya Kenapa? Aku ingin membongkar kuburan ini untuk membutikan apakah perkataan yang kau ucapkan benar-benar tidak bohong Paras muka Tong Hong Hui berubah hebat dengan nada gusar bercampur mendongkol Ia menegur Nona, sebenarnya apa maksudmu? Aku hanya ingin membuktikan apakah dalam liang kubur ini benar-benar dipendam Kerangkah seseorang rupanya Tong Hong Hui dibuat sangsi oleh perkataan yang amat tegas itu Lama, lama sekali ia termenung Kemudian baru bergumam seorang diri dengan es suara lirih Tidak mungkin, tidak mungkin kalau kuburan ini kosong Akulah yang telah mengebumikan jenasahnya di sini Aku yang masukkan sendiri jenasahnya Dari sikap lawannya yang amat yakin dan bersungguh-sungguh Go Siobie tahu kalau gadis itu sama sekali tidak bohong Dengan muka serius dia segera bertanya Nona Tong Hong, engkau tidak salah mengubur orang lain Tidak mungkin salah, yakin seyakin-yakinnya Bahwa dialah yang telah kukubur di sini Masa di kolong langit bisa terdapat dua orang manusia berwajah sama dengan Hon Siong Kie Aku tak percaya kalau di kolong langit bakal ada dua orang manusia yang sama Apa engkau telah bertemu dengan seorang Hon Siong Kie lagi Jangan bergurau Nona Gau hal itu tak mungkin bisa terjadi seru Tong Hong Hui dengan wajah terperangah Tak mungkin salah, aku tahu dia adalah Hon Siong Kie dan sekarang telah berubah namanya menjadi malaikat penyakitan Dalam pada itu, Hon Siong Kie sendiri ibaratnya orang yang baru saja terserang penyakit berat dengan lemah seroboh Terkapar di atas tanah, meskipun begitu ucapan mereka secara lapat-lapat masih sempat menerobos masuk ke dalam telinganya Sekarang ia baru menduga, mungkin apa yang dibicarakan dengan orang yang ada maksud tadi telah terdengar oleh Gau Sia Ubi Tapi, mengapa dia bersikeras akan membongkar kuburan itu pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya Terakhir pemuda itu berpikir, sekarang aku tahu, pastilah dia pun menaruh hati kepadaku Dan mengira aku sengaja menyaruh jadi orang lain untuk membohongi dirinya Kalau begitu, ia tentu sudah menaruh perasaan salah paham atas diriku Sementara itu di gelanggang Tong Hong Hui sedang berseru kaget, siapa? Malaikat penyakitan aku pernah bertemu dengan dirinya tapi masa dia adalah Hon Siong Kie Jadi engkau tidak percaya engkau saja dapat merubah dirimu jadi pengemis cilik Masa dia tak dapat merubah diri jadi malaikat penyakitan maksudmu Ia titik telah menyaruh diri untuk mengelabui pandangan orang banyak Siapa tahu sekujur badan Tong Hong Hui gemetar keras, bibirnya bergetar keras lalu gumamnya seorang diri Tak mungkin, hal ini tak mungkin bisa terjadi Dia sudah mati akulah yang telah menguburkan jenasahnya di sini Dengan tanganku sendiri ku tutup liang kubur ini Nona Tong Hong ujar gaus yaobdi dengan nada dingin Inyinkah engkau membuktikan dengan metu kepala sendiri Kalau apa yang kau ku ucapkan sedikit pun tidak bohong Apa engkau akan membongkar kuburan ini Hanya untuk membuktikan bahwa ucapanmu tidak bohong? Gila! Gila! Jangan anggap perbuatan semacam itu sebagai suatu permainan Oh 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 jangan khawatir, aku rasa tak perlu kita bongkar kuburan itu untuk mencari bukti Aku punya Caroline yang lebih mudah untuk membuktikan kebenaran dari perkataanku tadi lalu Bagaimana caramu untuk membuktikan kebenaran dari perkataanmu tadi? Tanya Tong Hong Hui dengan perasaan ingin tahu Gos yaobdi tertawa misterius, tiba-tiba dengan paras muka sedih bercampur murung Ia berpaling ke arah tempat persembunyian dari Han Xiong Kie Serunya dengan suara lantang, Han Xiong Hiap Bersediakah engkau untuk munculkan diri bagaikan baru saja sadar dari suatu impian Dengan tubuh kaku Han Xiong Kie bangkit berdiri lalu berjalan keluar dari tempat persembunyiannya Tong Hong Hui menjerit lengking, dengan tubuh sempoyong anda mundur ke belakang Hampir saja ia tak percaya kalau apa yang dilihat dengan metu kepala sendiri adalah suatu kenyataan Seseorang yang dikubur olehnya ternyata telah hidup kembali Dia pejamkan matanya rapat-rapat, gadis itu tak punya keberanian untuk membuka matanya kembali Dan memandang kenyataan yang terbentang di depan mata Dalam anggapannya apa yang telah terjadi hanyalah suatu impian yang aneh Dia takut setelah sadar dari impian maka yang dia hadapi hanyalah penderitaan dan siksaan Han Xiong Kie sendiri pun berdiri kaku di tempat semula tanpa berkutik barang sedikit pun juga Kedua belah pihak berdiri kaku dalam jarak 10 tombak Suatu jarak yang sangat dekat bagi pandangan jago Lihai, karena raut wajah kedua belah pihak dalam terlihat dengan amat jelas Paras muka Tong Honghui berubah jadi pucat pias Bakaikan mayat, badannya gemetar keras, dengan lirih dia berbisik Tidak, tidak mungkin, semuanya bukan kenyataan Aku tidak percaya, Go Siobie menghela nafas panjang Aai Inona Tong Hong, bersediakah kalau kau untuk mendengarkan suatu kisah cerita Tong Honghui mengangguk Sepasang matanya masih terpejam rapat, sedangkan tubuhnya gemetar tiada hentinya Go Siobie tarik nafas panjang-panjang dengan sedih Ia mulai bercerita, dalam dunia persilatan terdapat seorang jago yang sangat lihai Suatu ketika nasibnya kurang mujur sehingga tertangkap oleh pihak lawan Ia dijebloskan ke dalam penjara untuk menantikan saat hukuman matinya tiba Setiap orang yang berada dalam penjara tersebut hanya bisa keluar dari penjara apabila tubuhnya telah berubah jadi mayat Tapi untung jago lihai itu memiliki ilmu kusitai hoat yang dapat berpura-pura mati Demikianlah di bawah bantuan orang lain Akhirnya dia pura-pura mati dan digotong keluar dari penjara itu untuk dikubur secara massal Tiga hari kemudian ia telah bangkit kembali Orang yang kau ceritakan adalah dirinya seru Tong Honghui sambil membentangkan matanya lebar-lebar Benar dari mana engkau bisa tahu semua kejadian tersebut dengan begitu jelas? Seorang gadis berkerudung telah memberitahukan cerita tersebut kepadaku ketika rahasianya berhasil ku ketahui Dia menyebut dirinya sebagai orang yang ada maksud sekarang Tong Honghui baru tahu duduknya persoalan Bagaikan baru sadar dari impian Ia merasa jengkel dan mendongkol karena dirinya tertipu Tapi setelah berpikir sejenak kembali gadis itu gelengkan kepalanya berulang kali Aku tak bisa menyalahkan dirinya Ia toh tidak tahu kalau aku adalah Dia tidak tahu soal apa selago siow Bdi dengan alis mati berkerni Tiba-tiba Tong Honghui menjerit lengking Ngkoh kiai dengan cepat ia lalu ke depan menghampiri si anak muda itu Gadis itu ingin memeluk kekasih hatinya Tetapi pemuda itu hanya berdiri dengan wajah kaku Hal ini membuat darah tersebut terperangah dan batalkan maksudnya Sekarang dia baru teringat Kalau kakak angkatnya Han Xiong kiai paling membenci kaum wanita Hatinya terasa sakit bagaikan di aris-aris Air mati jatuh berlinang membasai pipinya Lama kelamaan, akhirnya ia tak dapat menahan diri lagi dan berseru keras Engkoh kiai, ketika kita angkat saudara tempoh hari Bukankah engkau pernah berjanji tak akan tinggaikan diriku Walau berada dalam keadaan apapun Masih ingatkah engkau dengan janjimu itu Paras muka Han Xiong kiai perlahan-lahan pulih kembali Seperti sedia kalah, dengan penuh emosi dia mengangguk Aku masih ingat, adik kawi engkau masih memanggil aku sebagai hui te Adik kawi bisik tong hong hui Han Xiong kiai terperangah Dengan suara terbata-bata ia menjawab Soal ini, soal ini Aku rasa kurang begitu tepat untuk diucapkan Buat apa, tidak Kalau sebutan tidak benar maka pembicaraan pun tak dapat berjalan dengan lancar Kita toh saudara angkat Buat apa engkau mesti persoalkan sebutan belaka tapit Tapi, aku toh seorang gadis bukan lelaki Selaseng darah cepat Aku tahu, engkau adalah seorang gadis Seorang gadis yang berwajah cantik Engkau benci kepada ku disik Tong hong hui agak ragu Kenapa aku mesti benci dirimu Engkau pernah berkata kalau engkau paling benci terhadap kaum wanita di kolong langit Tidak engkau, engkau terkecuali dengan ujung bajunya Tong hong hui menyekai rematu yang membasahi wajahnya Senyum manis tersungging di ujung bibirnya Sepasang biji matanya yang besar menatap wajah hong syong kye Tanpa berkedip dengan suara yang lembut Dia berkata, engkau kye, engkau tak akan membenci diriku Bukan aku tidak punya alasan untuk membenci kau Kalau begitu engkau cinta padaku Hong syong kye terkesiap jantungnya berdebar keras Suatu perasaan aneh yang belum pernah dialami sebelumnya Menyelimuti seluruh benak dan perasaannya Hal itu membuat paras mukanya terasa jadi panas dan berubah jadi merah Padam setelah tertegun beberapa saat lamanya Ia baru menjawab, benar, aku cinta padamu Aku mencintai dirimu bagaikan mencintai saudara kandungku sendiri Kiri senyum manis yang semula menghiasi ujung bibir tong hong huwi Seketika lenyap tak berbekas Dengan sedih bisiknya, engkau kye, aku merasa seolah-olah sedang mendapat satu impian yang aneh dan berliku-liku Benar kejadian yang kita alami ibaratawan di angkasa Gampang berubah menurut keadaan di sekelilingnya Engkau senang karena aku adalah seorang gadis tentang soal ini Tentu saja bagiku tiada perbedaannya antara pria dan wanita di pihak lain Gosyaubi berdiri tertegun Semua impian indah dan lamunan manis yang semula menyelimuti benaknya Kini telah musnah tak berbekas Semua keindahan berubah jadi kesedihan, kesengsaraan dan tekanan batin Ketika ia mengetahui kalau orang yang dicintai ternyata sudah mempunyai pilihan hati Darah itu merasa makin pedih Ia pernah melelahkan air mati karena kematiannya Merasa hatinya hancur remuk karena kepergiannya Tapi sekarang, kenyataan membuktikan bahwa dia belum mati Tapi ia tak berhasil mendapatkan dirinya Dengan sedih, murung, kecewa dan putus asa Gadis itu putar badan, diam-diam berlalu dari sana tanpa mengucapkan sepatah katapun Setelah jauh tinggalkan tempat yang menyedihkan hati Gadis itu baru teringat akan tujuan kedatangannya ke sana Ia hendak balaskan dendam bagi kematian ayahnya Rasa dendam sakit hati melenyapkan rasa sedih dan kecewa yang Semula menyelimuti hatinya, gadis itu langsung bergerak menuju ke arah Lian Huan Tau Pusat kekuatan dari perkumpulan Tian Chee Kau Dalam pada itu, Tong Hong Hui dengan sorot mata penuh permohonan sedang awasi wajah kekasihnya Kemudian berkata, Engkau Kie, dapatkah engkau merubah panggilanmu terhadap aku? Huan Xiong Kie termenung dengan alis matu berkernyit Lama sekali dia baru menjawab, aku akan menyebut Kau Hui Moai Sebutan adik Hui atau Hui Moai itu sangat menyejukkan hati Tong Hong Hui Senyuman kini kembali tersungging di ujung bibirnya Ia mengira untuk selamanya tak akan berjumpa kembali dengan Huan Xiong Kie kekasih hatinya Tapi kenyataan berkata lain, saat ini ia telah mendengar kekasihnya memanggil Hui Moai kepadanya Hal Xiong Kie sendiri hanya bisa termangu-mangu sambil memandang gadis itu Tiba-tiba ia teringat kembali akan asal usul dari darah manis itu Tanpa sadar sekujur badannya gemetar keras Dengan suara berat ia segera menegur Adik Hui, engkau adalah anggota benteng maut paras Muka Tong Hong Hui berubah hebat Tak sangka olehnya dalam keadaan begitu ia dapat mengajukan pertanyaan semacam itu Dengan gugup dia mengangguk Benar, aa Apa salahnya secara tiba-tiba satu ingatan berkelebat pula dalam hati Tong Hong Hui Paras mukanya ikut berubah hebat Dengan hati bergidik dia mundur selangkah ke belakang kemudian menegur Engkau Kie, kenapa engkau mesti menanyakan persoalan itu? Aku harus tahu Bagaimanapun juga aku harus mengetahuinya Hui Moai jawablah sejujurnya Engkau ingin tahu benar Tong Hong Hui tertunduk dengan wajah sedih Siksaan batin yang hebat menyelimuti seluruh perasaannya Sambil menggigit bibir ia menjawab Dia adalah ayahku apa? Pemilik benteng maut adalah ayahmu sekujur badan Hon Siong Kiei gemetar keras Kemudian kejang-kejang Kenyataan tersebut terlalu kejam Terlalu sadis Ia tak mengira kalau adik angkatnya yang disayang dan dicintai Ternyata bukan lain adalah putri dari musuh besarnya Anak gadis dari pembunuh besar yang telah membantai seluruh keluarga dan isi kampungnya Haruslah dia putus hubungan dengan gadis ini Tidak mungkin atau dia harus lepaskan niatnya untuk membalas dendam Hal ini semakin tak mungkin terjadi di luar dugaan Tong Hong Hui yang dicintai ternyata adalah putri dari tengkorak maut Yang dianggap sebagai datuk iblis pembawa maut bagi dunia persilatan Suatu kejadian yang mimpi pun tak pernah diduga olehnya Untuk beberapa saat lamanya Han Siong Kiei berdiri mematung Ia merasa tubuhnya seolah-olah terjerumus ke dalam gua saiju yang sangat dingin Membuat sekujur badannya gemetar keras Paras muka Tong Hong Hui pun ikut berubah-ubah menuruti perubahan sikap dari Seng Pemuda Ia tahu apa yang sedang dipikirkan engkoh kiainya pada saat ini Dahulu ia tak berani berpikir sampai ke situ Dan sekarang apa yang tak berani dipikirkan akhirnya toh berubah jadi kenyataan Dendam, dendam macam apakah itu gadis tersebut sama sekali tidak tahu Musuh besar dari ayahnya, tengkorak maut pemilik benteng maut taktik terhitung jumlahnya Ia tak pernah memperbolahkan orang lain untuk mencampuri urusannya Ia merasa hatinya hancur, dia benci atas nasib jelek yang menimpa dirinya Cinta membuat dia terjerumus ke lembah kehancuran Kenyataan membuat hatinya remuk redam Seandainya Han Siong Kiai benar-benar telah mati Maka cinta yang bersemi dalam hatinya akan berakhir mengikuti kematian yang menimpa dirinya Tapi ia tidak mati Suatu kejadian yang diluar dugaan membuat si anak muda itu tetap hidup di kolong langit Kejadian ini mendatangkan rasa kaget dan gembira baginya Tapi kemudian, yang diterima dan dirasakan hanyalah penderitaan yang tiada berakhir Dengan watak yang keras dan dingin, tak mungkin ia bisa membatalkan niatnya untuk membalas dendam Dan orang yang hendak dituntut balas bukan lain adalah ayahnya sendiri Bagaimana akhirnya gadis itu tak berani berpikir lebih jauh setelah pelbagai perasaan dan pikiran berkecambuk dalam benaknya Akhirnya gadis itu mengambil keputusan yang tegas Ia tertawa sedih, lalu berkata Engkau Kiai, bukankah engkau pernah berkata kepadaku Bahwa antara engkau dengan ayahku terikat oleh dendam berdarah sebesar lautan benar Dengan kaku Han Siong Kiai mengangguk Dendam berdarah yang bagaimanakah itu sorot mata penuh kebencian dan perasaan dendam Memancarkan keluar dari balik mata Han Siong Kiai sambil menggigip bibir yang menjawab Dia telah membunuh ayahku, membantai seluruh isi perkampunganku Tong Hong Hui mundur dengan sempoyongan Sambil berusaha menahan pergolakan emosi dia bertanya Dan engkau akan membalas denam? Bab 35 Dengan penuh kepedihan Han Siong Kiai mengangguk Adik Hui, meskipun kalau dibicarakan maka kejadian ini terasa kelewat kejam, kelewat sadis Tetapi mau tak mau aku harus berbuat begitu Benteng maut akan hancur seperti perkampunganku Darah segar akan berceceran menodai seluruh lantai benteng tersebut Pucat tia seluruh wajah Tong Hong Hui Tak tahan lagi air matu jatuh bercucuran membasai pipinya Engkau Kiai, seharusnya kita tak usah bertemu, tak usah berkenalan Tapi ternyata kita sudah bertemu dan telah berkenalan Bahkan engkau telah angkat saudara dengan aku Engkau Kiai, aku tahu persoalan ini tak mungkin bisa diselesaikan secara baik-baik Tak mungkin persoalan bisa beres seperti apa yang kita inginkan Aku, aku, apa yang kau kehendaki menggunakan kesempatan ini Aku hendak memberitahukan sesuatu kepadamu Apa yang hendakkah sampaikan kepadaku air matu yang membasai wajah Tong Hong Hui Semakin ras mengalir turun dengan nada pedih ia berbisik Sejak pertama kali kita berjumpa, aku telah, aku telah Han Xiong Kiai bukan seorang manusia yang bodoh Ia tahu apa yang hendak dikatakan gadis tersebut dan dia pun tahu Perkataan itu tak pernah diduga sebelumnya Walaupun begitu ia tetap bertanya Engkau telah apa aku telah jatuh cinta kepadamu Han Xiong Kiai terperanjat Jantungnya berdebar keras setelah mendengar perkataan itu Apa yang diduga ternyata sedikit pun tak salah Ketika ucapan itu diutarakan keluar Tong Hong Hui tertunduk dengan wajah jengah Tapi sebentar kemudian ia sudah menengadah kembali Sepasang matanya terbelalak lebar Dengan suatu perasaan yang sangat aneh Dia awasi wajah Han Xiong Kiai tanpa berkedip Si anak muda itu sendiri merasakan hatinya bingung dan pikirannya kalut Hampir saja ia tak berani saling beradu Pandangan dengan gadis itu Tiba-tiba Tong Hong Hui tertawa Tertawanya amat rawan dan menyedihkan hati Dengan suara lirih ia berkata Engkau Kiai Engkau tak akan pandang rendah diriku Bukan sebab apa yang ku ucapkan barusan Merupakan kesempatan terakhir bagiku Untuk mengungkapkan perasaan hati yang sudah lama terpendam Dalam hati kecilku Terakhir kenapa terakhir Satu alamat jelek berkelebat dalam menak Han Xiong Kiai Engkau Kiai sahut gadis itu lirih Rasanya kita pun tak usah saling menutupi rahasia hati kita berdua Engkau tentunya dapat membayangkan bukan apa yang akan kita alami pada akhirnya Dengan perasaan hati yang sedih dan menderita Han Xiong Kiai tundukan kepalanya rendahi Ia sama sekali tidak berbicara karena tak tahu apa yang harus dikatakan Tong Hong Hui sendiri Seakan-akan sudah kehilangan rasa malunya lagi Kembali ia berkata Engkau Kiai, bersediakah engkau menjawab sebuah pertanyaanku Dogan sejujurnya jawaban yang muncul dari dasar lubuk hatimu Katakanlah adik Hui Han Xiong Kiai Angkat kepala dan menatap gadis itu tajam-tajam Sambil membereskan rambutnya yang terurai tak karuan Tong Hong Hui bertanya Engkau Kiai, apakah engkau cinta padaku Han Xiong Kiai terperanjat Dengan hati tercekat dia mundur dua langkah lebar ke belakang Mulutnya ternganga dan untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Pemuda itu baru tahu kalau dia adalah seorang gadis pada setengah jam berselang Kalau dikatakan ia cintai gadis tersebut maka jawaban itu sangat bertentangan dengan perasaan hatinya Kalau dikatakan tidak cinta Sebagai saudara angkatnya tentu saja ia tak dapat berkata demikian Ia pernah membenci semua perempuan yang ada di kolong langit Tapi perasaannya dengan Tong Hong Hui ternyata jauh berbeda Sejak ia mendirikan batu nisan di depan kuburan kosongnya Serta kesediannya berkorban demi cinta Pemuda itu sudah tahu betapa cinta dan sayangnya gadis itu terhadap dirinya Manusia bukanlah malaikat Apalagi Han Xiong Kiai merupakan seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging Tentu saja hatinya gampang terbunuh oleh perasaan itu Tong Hong Hui merasakan hatinya amat sakit ketika dilihatnya Lama sekali Han Xiong Kiai tidak menjawab Sambil menggigit bibir ujarnya kembali Engkau Kiai aku tidak memaksa engkau untuk mengatakan engkau cinta padaku Asalku tetap mencintai dirimu Itu sudah, sudah lebih dari cukup bagiku adik Kui aku cinta padamu Akhirnya Han Xiong Kiai berseru lirih Lirih sekali suaranya sehingga hanya gadis itu saja yang mendengar Rasa girang terlintas di atas wajah Tong Hong Hui Tapi hanya sebentar saja dia sudah menjadi sedih kembali Engkau Kiai, aku tahu engkau berkata begitu karena engkau kasihan kepada aku Engkau sedang menghibur diriku Adik Hui aku tidak membohongi dirimu Aku merasa dalam hati kecilku benar-benar mempunyai perasaan tersebut Memang benar kalau aku membenci seantara perempuan yang ada di jagad Tapi sama sekali tak ada perasaan tersebut pada dirimu Aku sama sekali tiada ingatan untuk menghibur hatimu dari gan kata-kata yang manis Aku bicara sejujur-jujurnya sungguh-sungguh engkau Kiai Aku mengharapkan sesuatu apa yang kau harapkan Bagaimu adalah untuk pertama kalinya Juga merupakan permintaanku yang terakhir Adik Hui katakanlah aku Ciumlah aku Bisik Tong Hong Hui sambil pejamkan matanya Bibir yang kecil mungil seakan-akan sedang menantang lawan jenisnya untuk menubruk Seketika itu juga Han Song Kiai merasakan wajahnya jadi merah dan panas Jantungnya berdebar keras Suai u perasaan tegang yang belum pernah dialaminya Membuat napasnya jadi memburu dan tersengkal-sengkal dengan gelagapan Karena kaget ia berseru Cium kawah gadis cantik itu mengangguk lirih Wajahnya yang cantik jelita dengan sepasang bulu matu yang hitam tebal Ditambah hidung yang mancung serta bibirnya yang kecil mungil dan merah menantang Membuat jantung si anak muda itu berdebar makin keras Suatu rangsangan yang hebat Membuat kesadaran Han Song Kiai berangsur-angsur lenyap Akhirnya dengan langkah kaki yang berat Ia mendekati gadis cantik itu Bau harum semerbak yang aneh dan belum pernah tercium Sebelumnya merangsang berahi dalam tubuh pemuda itu Suatu rangsangan yang membawa dia menuju ke alam impian yang aneh Ia merangkul tubuh gadis itu erat Sementara Tong Hong Hui balas pelukan itu dengan rangkulan yang mesra Akhirnya-akhirnya sepasang bibir pun saling beradu dan menempel saling menghisap Diiringi makin rapatnya tubuh mereka berdua Begitu rapatnya seakan-akan telah melebur jadi satu Ciuman yang amat mesra ciuman lauk panjang dan lama Dalam keadaan seperti itu Dunia seakan-akan telah berhenti berputar Waktu seolah-olah berjalan seluruh jagad jadi sepi dan hening ada Hanyalah kehangatan Serta kemesraan yang membuat jantung kedua insan tersebut berdetak semakin keras Tak jauh dan tempat kejadian tepatnya dari balik semak belukar berkumandang suara laan napas panjang Tapi sepasang muda-mudi yang sedang dimabok cinta sama sekali tidak merasakan akan hal itu Lama, lama sekali, akhirnya Tong Hong Hui mendorong tubuh kekasihnya dan melepaskan diri dari pelukan Air macu jatuh bercucuran membasai pipinya Ia tertunduk sedih dan berbisik Engkau kie, aku merasa puas Aku merasa puas sekali Aku sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi dalam hidupku Kali ini perasaan sedih serta siksaan batin yang amat berat membuat seluruh wajah Hong Song kie berkerut kencang Ia bergumam seorang diri Apa yang telah kulakukan sebenar Oh ya apa yang telah kulakukan Engkau kie, engkau menyesal Tidak aku tak kenal kata menyesal Mengapa engkau menyesali diri sendiri adik Hui Aku tak dapat menjelaskan bagaimanakah perasaan hatiku pada saat ini Tong Hong Hui mengangguk Engkau kie, aku tahu antara cinta dan dendam telah melibatkan engkau ke dalam suatu keadaan yang serba sulit Bukankah engkau murung dan kesal karena menghadapi cinta yang tak berakhir ini Tapi engkau kie, aku tak dapat menghindarkan diri dari penentuan takdir Siow Moai telah mempunyai satu rencana Rencana apa rencanamu itu tentang soal ini Engkau tak usah bertanya Yang jelas mulai detik ini Baik di dunia maupun di dalam baka kita selalu bersama Hati kita selalu bersatu Rupanya Hansyong kie dapat merasakan gelagat yang kurang baik dari pembicaraan itu Buru-buru tegurnya Adik Hui, apa maksudmu mengatakan begitu paras muka Tong Hong Hui yang cantik Seakan-akan dalam waktu singkat telah jadi layu Sambil menahan isak tangisnya dia berkata Engkau kie, inilah yang dinamakan nasib cinta tak dapat menghilangkan dendam Semoga saja karena dendam jangan sampai menghilangkan rasa cinta dengan sedih Hansyong kie mengawasi lawannya dalam keadaan seperti ini Apa yang bisa dikatakan lagi? Tong Hong Hui menengadah ke udara dan menghela napas sedih Bisiknya lagi Engkau kie, aku akan pergi Semoga engkau dapat baik-baik jaga diri sambil menutupi wajahnya dengan ujung baju Gadis itu putar badan dan berlalu dari sana dengan cepatnya Hansyong kie tak dapat berbuat apa-apa Dia hanya bisa memandang bayangan punggung gadis itu lenyap dari pandangan dengan pandangan kaku Dia ingin berteriak namun tiada suara yang mampu meluncur keluar dari mulutnya Dia ingin mengejar tapi kakinya serasa tak dapat bergerak Tinggalkan tempat itu Dendam kesumat sedalam lautan membuat pemuda itu kehilangan kebebasannya untuk memilih Ia tak dapat mementingkan soal cinta dan mengesampingkan soal dendam Tapi dia pun tak dapat memupuk cinta sambil mencari ayahnya menuntut balas Kenyataan telah menggariskan, membuat ia tak dapat bersatu dengan gadis tersebut Dalam sekejap mata, pemuda itu merasakan kepalanya pusing tujuh keliling Hatinya terasa amat sakit bagaikan di aris-aris Selama ini Tong Hong Hui telah memberikan budi dan cintanya kepada dia Cinta yang diberikan kepadanya lebih dalam dari samudera Tapi pemuda itu tak dapat berbuat apa-apa Dia hanya dapat membiarkan gadis itu pergi meninggalkan dirinya Tiba-tiba ia teringat kembali akan sesuatu Pemuda itu seolah-olah mendengar lagi perkataan terakhir yang diucapkan Tong Hong Hui Semoga hati kita selalu bersatu baik dalam jagad maupun di alam baka sekujur Tubuhnya gemetar keras, ingatan lain segera berkelebat dalam benaknya Ah 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 pikiran itu tak benar, rupanya dia ada maksud untuk bunuh diri Aku harus menghalangi niatnya itu tak kuasa lagi ia menjerit keras Adik kau yang kau tak boleh, sekali njot badan, bagaikan sambaran kilat cepatnya Ia bergerak menuju ke arah mana Tong Hong Hui melenyapkan diri Nak, kembalilah suara teguran itu tidak terlalu keras Namun amat mencekat hati, seketika itu juga Han Xiong Kie menghentikan gerak tubuhnya Nak, biarkan dia pergi, justru dengan sikapnya itu maka keadaan jauh lebih baik Han Xiong Kie dapat kenali suara itu sebagai suara dari orang yang kehilangan sukma Sekujur badannya gemetar keras, ia merasa manusia misterius itu seakan-akan sukma gentayangan Dia selalu membayangi di sekeliling tubuhnya Dengan cepat ia berhenti dan berseru, Ciam Pue, bagaimanapun juga aku harus mengejar dirinya sampai dapat kenapa dia, dia, aku khawatir kalau dia akan mengambil keputusan pendek untuk mengakhiri hidupnya Ak-ah-ah kejadian itu tak mungkin terjadi suatu jawaban yang tegas dan meyakinkan Han Xiong Kie termangu-mangu, kembali dia berkata, dengan dasar apakah Ciam Pue mengatakan kalau dia tak mungkin akan mengambil keputusan pendek Meskipun dia mempunyai keinginan untuk berbuat begitu, tapi tak mungkin hal itu bisa dilaksanakan olehnya Mengapa bisa begitu? Tentang soal ini, lebih baik engkau tak usah tahu Ciam Pue bagaimanapun juga aku tidak dapat mempercayai perkataan dari Ciam Pue Dan mengorbankan dirinya dengan begitu saja sekali lagi dia anjotkan badan siap berlalu dari situ Han Xiong Kie, aku larang engkau berbuat begitu seruan ini begitu berwibawa dan seakan-akan mengandung nada perintah yang tak bisa dibantah lagi Membuat Han Xiong Kie tanpa sadar harus menghentikan kembali perjalanannya Apa maksud dan tujuan orang yang kehilangan Sukma menghalangi dirinya untuk menyusul gadis itu apakah dia pun? Dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang, orang yang kehilangan Sukma berkata Nak dengarkanlah perkataanku janganlah timbul pikiran yang bukan-bukan atas perbuatanku ini Tapi, Ciam Pue bagaimanapun juga aku toh tak boleh biarkan gadis itu bunuh diri tanpa berusaha untuk menolong Yang sudah ku katakan tadi, tak mungkin gak akan bunuh diri inilah suatu akhir yang paling baik buat hubunganmu dengan dirinya Suatu akhir yang paling baik benar aku tahu kami berdua tak mungkin dapat bersatu Karena dendam berdarah yang ditinggalkan generasi yang lalu telah mencintakan sebuah jurang pemisah yang sangat dalam di antara kami berdua Soal itu sih belum tentu, tapi yang jelas ada jurang pemisah lain yang jauh lebih dalam telah memisahkan hubungan kalian berdua Dan bagaimanapun juga kalian berdua tak mungkin bisa melewati jurang pemisah tersebut Aku tidak mengerti dengan ucapan itu, mengerti juga baik, tak mengerti pun tidak mengapa Pokoknya aku berharap agar engkau bisa menganggap peristiwa ini sebagai kejadian yang sudah lewat Lebih baik lagi kalau engkau dapat melupakan selama-lamanya benar Aku memang tidak memiliki jalan kedua yang bisa kutempuh lagi Aku memang harus melupakan dirinya nak sekarang kau harus segera berangkat menuju ke wilayah Lian Huan Tau untuk menyelamatkan nyawa seseorang Ujar orang yang kehilangan sukma kemudian Menolong orang siapa yang harus kutolong seru Han Siong Kye terperangah Orang itu adalah Gau Siau Di apa yang terjadi dengan dirinya dia telah terkurung di dalam wilayah Lian Huan Tau Tapi dia toh memiliki ilmu silat yang sangat lihai Masa ia bisa terjebak Wilayah Lian Huan Tau merupakan daerah rawan yang diciptakan oleh alam Setelah diberi tambahan di sana sini oleh seorang yang pandai Tempat itu sudah berubah jadi sebuah Barisan yang aneh dan tangguh sekali Siapapun sulit untuk lolos dari kurungan itu dengan mudah Aku yang muda sudah berulang kali menerima budi pertolongan dari Nonagau Sudah sepantasnya kalau aku berusaha untuk menyelamatkan jiwanya Sekarang juga aku akan berangkat ke sana Tunggu sebentar apa yang hendak Yang poe katakan lagi aku akan serahkan selembar peta lembah Lian Huan Tau kepadamu Dan engkau dapat masuk ke dalam lembah tersebut mengikuti peta itu Tapi ingat setelah berhasil menolong Gau Siau Bimaka engkau harus segera mengundurkan diri Jangan terlalu lama tinggal di sana dan jangan mencoba untuk menorobos masuk ke dalam markas besar perkumpulan Tian Cekau Kenapa sebab tujuanmu hanya menolong orang baik Aku yang muda akan turut perintah selembar kertas dilemparkan ke udara dan melayang ke arah si anak muda itu Dengan cepat Han Xiong Tie menyambutnya Dia tahu itulah peta lembah Lian Huan Tau yang diberikan orang yang kehilangan sukma kepadanya Tanpa diteliti lagi ia berseru Tian Poe, selama tinggal aku akan berangkat lebih dahulu Sekali njot badan ia langsung bergerak menuju ke arah wilayah Lian Huan Tau Suara bentakan gusar dan angin pukulan secara lapat-lapat berkumandang dari balik lembah itu Han Xiong Tie ambil keluar peta lembah yang diberikan orang yang kehilangan sukma kepadanya itu Setelah diteliti beberapa kali dan sebagian besar sudah teringat dalam Benatnya, ia segera masukkan kembali peta itu ke dalam saku dan dia melanjutkan perjalanan Sahabat, siapa kau tiba-tiba teguran nyaring berkumandang dari arah depan berani benareng kau mengintip lembah Lian Huan Tau kami Mengikuti suara teguran itu, enam sosok bayangan manusia munculkan diri di depan mulut lembah Kemudian serentak mereka menyebarkan diri dan menghadang jalan masuknya Dengan pandangan mati yang amat dingin Han Xiong Tie menyapu sekejap ke enam orang penghadang itu Ia lihat mereka adalah enam orang pria kekar berbaju hitam yang menyoreng pedang Menyaksikan musuhnya tetap membungkam, sekali lagi salah seorang di antara ke enam orang pria kekar itu menegur Sahabat, siapa kau aku harap engkau bersedia menyebutkan nama mu Han Xiong Tie mendengus dingin HMM cuma andalkan kedudukan kalian berenam Jangan mimpi di siang hari bolong tanpa mengguberi selawannya Dengan langkah lebar dia berjalan ke mulut lembah Enam orang pria kekar itu segera membentak keras Enam bilah pedang dengan menciptakan selarik cahaya tajam yang menyilaukan mati menghadang jalan perginya Han Xiong Tie sama sekali tidak berhenti Ia berjalan terus hingga jarak lima langkah dari musuhnya Kemudian sambil menghimpun tenaga dia lepaskan satu pukulan yang maha dasyat Dua jeritan kesakitan bergema memecahkan kesunyian Dua orang pria kekar yang bergerak maju lebih dahulu seketika terpental ke belakang dan roboh binasa Melihat kelihayan musuhnya, empat orang pria kekar itu jadi kaget dan ketakutan setengah mati Buru-buru mereka menyikir ke arah samping Han Xiong Tie sama sekali tidak berhenti Dengan langkah yang cepat ia menerobos masuk ke dalam dan tinggalkan musuh-musuhnya jauh di belakangi Tiba-tiba suara bentakan nyaring kembali berkumandang memecahkan kesunyian Dari sisi jalan lembah meluncur kembali tiga sosok bayangan manusia Han Xiong Tie segera menghentikan gerak tubuhnya dan menyapu ke arah ketiga orang itu Ia lihat orang yang berada di paling depan adalah kupu-kupu warna-warni Li In Hiang ketua Tong Chu yang pernah dikenal Diiringi dua orang dayangnya Untuk beberapa saat kedua belah pihak sama berdiri terperangah tanpa mengucapkan sepatah katapun Mula-mula kupu warna-warni Li In Hiang menunjukkan wajah yang kaget bercampur ngeri Tapi sejenak kemudian sambil tertawa geni tegurnya nyaring Eii, Han Sau Hiap sungguh tak ku sangka kita bakal bertemu kembali HMM Li In Hiang Engkau jangan gembira dulu seruhan Xiong Tie sambil mendengus dingin Saat kematianmu sudah hampir tiba Aduhan Sau Hiap pandai benar engkau bergurau seru kupu-kupu warna-warni lagi dengan sikap yang sangat genit Di antara kita berdua toh tak pernah terikat oleh dendam ataupun sakit hati Masa engkau hendak bunuh aku sudah terlalu banyak pemberian yang dihadiahkan perkumpulan Tian Cekau kepadaku Namun itu bukan alasanku yang terutama untuk membinasakan dirimu Bunuh aku? Hih, 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 membicarakan soal membunuh dalam lembah Lian Huantau Han Sau Hiap apakah engkau tidak merasa terlalu tak pandang sebelah mata pun terhadap kami Engkau anggap aku benar-benar tak mampu untuk membinasakan dirimu Paras muka kupu warna-warni Li In Hiang berubah dingin membesi Alis matanya berkenyit, dia menegur dengan ketus Manusia bermuka dingin Aku khawatir kalau engkau tak dapat keluar dari sini dalam keadaan hidup Bab 36 Li In Hiang ujar Han Siong Kiai dengan suara dingin Engkau masih ingat dengan peristiwa terbunuhnya Go Ye Utsu Ketua Perkumpulan Pet Gipang Tentu saja masih ingat, sebab akulah yang membinasakan orang Shigo itu masih ada lagi Kematian dari Kang Lam Jip Koei Benar, tepat sekali, aku semua yang bereskan jiwa mereka Tapi apa sangkut pautnya dengan dirimu Aku mempunyai sedikit hubungan dengan putri dari ketua Pet Gipang itu Karenanya aku ingin mewakili dirinya untuk bereskan hutang-priutang tadi Kupu warna-warni Li In Hiang tertawa terkekah-kekah sehabis mendengar perkataan itu Hih, 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 bagaimana caramu untuk bereskan hutang-priutang ini Hawa nafsu membunuh yang menggidikan hati tiba-tiba berkelebat di atas wajah Han Siong Kiai yang genteng Dia menerjang maju ke depan lalu berkata Hutang darah bayar darah, aku hendak petik batok kepalamu itu kupu warna-warni Li In Hiang tergetar mundur Tiga langkah oleh Hawa nafsu membunuh yang begitu tebal dari lawannya Sedangkan dua orang dayang itu ikut mundur beberapa langkah ke belakang karena ngeri bercampur seram Manusia bermuka dingin, engkau tak mungkin dapat melakukan perbuatan itu Huuh, kalau tidak percaya, coba saja kelihayanku ini Seraya berkata si anak muda itu bergerak maju ke depan dengan gerak cahaya kilat lintasan bayangan Sekali berkelebat tahu-tahu tubuhnya sudah berada tepat di hadapan kupu-kupu warna-warni Li In Hiang Membuat beberapa orang itu menjerit kaget dan buru-buru menghindarkan diri Perempuan anjing, engkau hendak kabur ke mana hardik pemuda itu Kelima jari tangannya bergerak cepat ke depan dan siap mencekram tubuh musuhnya Cengkeraman tersebut dilepaskan dengan kecepatan yang sukar dilukukiskan dengan kata-kata Nampaknya kupu-kupu warna-warni Li In Hiang tak akan lolos dari cengkeraman tersebut Di saat yang paling kritis itulah, mendadak dari arah belakang berkumandang suara desiran angin tajam yang menyergap punggungnya Han Xiong Tia merasa amat terperanjat, ia sadar bahwa seorang jago lihai telah melepaskan senjata rahasia ke arahnya Jika ia tak menghindar niscaya tubuhnya akan terluka parah Dalam keadaan demikian, terpaksa ia harus tarik kembali ancamannya sambil bergerak ke samping sejauh delapan dipa dari tempat semula Ia temukan benda yang digunakan untuk mengancam tubuhnya tidak lebih hanya beberapa lembar daun Tapi setelah mengetahui siapa yang lepaskan sergapan itu, tak kuasa lagi pemuda itu berseru tertahan Pandangan matanya jadi gelap dan hampir saja ia roboh tak sadarkan diri Ternyata orang yang melancarkan sergapan tersebut, bukan lain adalah ibu kandungnya yang berhati keji bagaikan ular beracun Siang geo cantik ong cui ing adanya Seluruh wajah di anak muda itu berkerut kecang, tubuhnya gemetar keras karena harus menahan emosi Menggunakan kesempatan ya sangat baik itulah, kupu-kupu warna-warni li in hi yang telah mengundurkan diri Dia mati konyol dalam penjara batu, sekarang kembali ibunya menyergap untuk mencabut jiwanya Kejadian ini membuat darah dalam tubuhnya bergolak keras Benarkah dia sebagai seorang anak harus turun tangan terhadap ibunya sendiri? Seganas-ganasnya harimau tak akan dia terkam anaknya sendiri, tapi ibunya, dia tega untuk membunuh anak kandungnya sendiri Bukankah itu berarti bahwa kekejaman hatinya jauh melebih ganasnya harimau atau serigala suasana diliputi keheningan dan kesunyian Lama sekali akhirnya Siang go cantik ong cui ing berkata Manusia bermuka dingin, sungguh tak ku sangka engkau berani mengumpankan diri ke dalam perangkap kami Tempo hari engkau berhasil meloloskan diri dari cengkeramanku Tapi sekarang, HMM sekalipun punya sayap jangan harap bisa tinggalkan tempat ini dalam keadaan selamat kembali Hinsyong Pia merasakan sekujur badannya gemetar keras Ia sakit hati, pemuda itu merasakan hatinya akan-akan diiris dengan pisau tajam Ia tak menyangka ibu kandungnya dapat mengucapkan kata-kata seperti itu Ia merasa hatinya teriuka dan sedang mengucurkan darah Kalau toh dia tidak menganggap dirinya sebagai anak, kenapa aku mesti anggap dia sebagai ibu? Ingatan semacam itu berkelebat dalam benaknya, dengan suara sedih karena menahan emosi katanya Nyonya ketua, ini hari apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku Sekujur badan sianggo cantik Kong cuwi ing tampak gemetar keras, suatu cahaya yang sangat aneh terlintas di atas wajahnya Tapi hanya sebentar saja telah lenyap dari pandangan, sahupnya dengan suara ketus Manusia berwajah dingin, barang siapa berani masuk ke dalam wilayah Lian Huan Tau Dia harus mampus setiap patah kata yang meluncur keluar dari mulutnya Seakan-akan anak panah yang menghujam dalam tubuhnya Jeritan ngeri kembali berkumandang dalam lembah sebelah dalam Jeritan itu begitu mengerikan sehingga mendirikan bulu Roma siapapun yang mendengar satu ingatan Dengan cepat berkelebat dalam menak Han Xiong Kie Dia ambil keputusan untuk membunuh kupu-kupu warna-warni Li In Hi yang lebih dahulu Kemudian baru menolong Gao Xiao Bi Dari jeritan ngeri yang berkumandang tiada hentinya Jelas membuktikan kalau Gao Xiao Bi masih terlibat dalam suatu pertarungan sengit Sekarang, yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya untuk menghadapi nyonya ketua Dari perkumpulan Tian Cekau yang bukan lain adalah ibu kandungnya sendiri Apakah dia harus bertempur melawan dirinya saling membunuh dengan ibu kandungnya sendiri Setelah termenung beberapa saat lamanya Pemuda itu segera mengambil keputusan Tiba-tiba dia menjadikan badan dan Menerjang ke arah kupu warna-warni Li In Hi yang berada kurang lebih satu tombak di hadapan mukanya Tindakan ini sama sekali di luar dugaan siapapun Sebelum ingatan kedua sempat berkelebat dalam kupu warna-warni Li In Hi yang Tau-tau pihak musuh telah menubruk datang Dalam gugupnya, cepat-cepat dia ayunkan telapaknya untuk menangkis datangnya ancaman tersebut Dut belakang bentrokan kekerasan bergema di angkasa Jeritan kesakitan berkumandang memilukan hati Sambil muntah darah sedar kupu warna-warni Li In Hi yang terhantam sampai mencelat sejauh tiga tombak dari tempat semula Hampir pada saat yang bersamaan, segalung angin pukulan yang tak kalah dasyatnya Mengancam tiba dari belakang tubuh pemuda itu Kembali terdengar dengusan berat memecahkan kesunyian Dengan sempoyongan Han Siong Kye terdorong maju lima langkah ke depan Ia segera berpaling dan tampaklah sianggou cantik Yang berdiri tepat dua tombak di hadapannya Dua orang dayang yang semula menghindarkan diri ke samping itu maju ke depan Dan memayang bangun kupu warna-warni Li In Hi yang yang terluka parah Kemudian tanpa banyak bicara segera selamatkan majikannya ke dalam lembah Han Siong Kye menggertak gigi menahan emosi Dengan suara gemetar serunya Kaa kalau toh engkau, ti, tidak mengakui aku sebagai aaa, anakmu Tutup mulut hardik sianggou cantik ong cuing dengan suara keras Nyonya kau cu kata Han Siong Kye lagi dengan hati yang mantap Apakah engkau hendak paksa diriku untuk turun tangan? Ahm hamm turun tangan besar amat bacotmu Engkau masih ingin berlalu dari sini dalam keadaan hidup Han Siong Kye merasa amat sedih sekali dengan air mata bercucuran Dia menengadah dan berseru pedih Oh oh oh, ayah engkau yang berada di alam baka pastilah dapat menyaksikan semuanya ini Aku dipaksa untuk turun tangan Maafkanlah daku ucapan itu sangat mengenaskan Membuat sianggou cantik ong cuing tanpa sadar mundur dengan sempoyongan Pada saat itulah di mulut lembah kembali muncul beberapa sosok bayangan manusia Mereka adalah lima orang kakek tua dan seorang pemuda Pemuda itu bukan lain adalah kau cu muda Yeusau Kun Bertemu dengan musuh bebu yutannya Kedua belah pihak sama-sama menggeram besar Yeusau Kun segera membentak keras Manusia bermuka dingin Rupanya engkau datang untuk menghantar kematianmu dengan bentakan keras Tanpa banyak bicara Yeusau Kun segera melancarkan serangan-serangan kilat untuk menghajar tubuh lawannya Han Xiong Kye teramat gusar Menyaksikan datangnya ancaman itu dengan jurus Momo Chi yang liong atau telapak iblis Menundukan naga yang disertai tenaga pukulan sebesar 10 bagian Dia sambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras Belam sepasang telapak saling beradu menimbulkan suara ledakan yang amat dasyat Yeusau Kun menjerit kesakitan sambil muntah darah segar Ya roboh terkapar ke atas tanah Han Xiong Kye amat benci dengan pemuda itu Melihat musuhnya roboh dengan cepatlah menerjang ke muka Telapak kirinya diayun lagi siap mencabut jiwanya Jangan bunuh orang bentak Ong Cui Ing sambil bergerak maju ke depan Secepat sambaran kilat dialancarkan 8 buah serangan berantai Walaupun dalam hati kecilnya Han Xiong Kye merasa amat benci dan mendendam Tapi berhubung pihak lawan adalah ibunya sendiri Terpaksa ia harus mengundurkan diri ke belakang Melihat musuhnya mundur Ong Cui Ing segera manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya Dia sambar tubuh Yeusau Kun dan melayang mundur beberapa tombak ke belakang Dari sakunya dia ambil keluar sebutir pil dan dijejalkan ke dalam mulutnya Dalam pada itu 5 orang kakek tua yang datang bersama Yeusau Kun tadi Segera turun tangan bersama ketika dilihatnya nyonya ke ucu mereka mundurkan diri Serangan gencar ditujukan ke seluruh tempat berbahaya di tubuh lawan Han Xiong Kye tak akan pandang sebelah mata pun terhadap lawannya Dengan jurus Mohawe El Yau Goan atau Wapi Iblis membakar ladang Dengan suatu serangan yang cepat bagaikan kilat ia hajar musuh-musuhnya Blaam-blaam beberapa kali bentrokan keras terjadi di udara 5 orang kakek tua tergetar keras hingga tercerai berai Keempat penjuru ong cuwi ing membentaknya ring Untuk kedua kalinya dialancarkan serangan kilat ke arah Han Xiong Kye Telapaknya berputar kian lemari dengan cepatnya Serangan-serangannya amat ganas dan mengerikan Tiga pukulan beruntun mendesak pemuda itu habis-habisan Sepasang metu Han Xiong Kye berubah jadi merah berapi-api Hawa nafsu membunuh berkobar menyelimuti wajahnya Dengan gerak tubuh cahaya kilat lintasan bayangan dia menghindarkan diri dari sergapan ong cuing Kemudian bagaikan sukna gentayangan ia balik menerjang ke lima orang kakek tua itu Sepuluh jari tangannya menyentil bersama ilmu jari tong kim chi yang mahasakti laksana kilat meluncur ke depan Jeritan ngeri berkumandang di udara dan menggetarkan empat penjuru Darah segar membanjiri seluruh permukaan tanah Lima orang kakek tua itu dengan dada berlubang roboh binasa di atas tanah Hong cuing membentak keras Kembali ia terjang ke muka Selama pertarungan berlangsung Tangan kanannya tersembunyi terus di balik bajunya Ia hanya mengandalkan tangan kirinya yang dipentangkan bagaikan cakar untuk melayani serangan-serangan musuh Han Xiong Kye berusaha menghindar ke kiri berkelit ke kanan Namun ia selalu gagal untuk melepaskan diri dari pengaruh serangan musuh Dalam keadaan begini, kendatipun dalam hati kecilnya ia tak ingin memakai kekerasan untuk menghadapi ibunya Namun keadaan memaksa dirinya mau tak mau harus melindungi keselamatan sendiri Tiba-tiba dialancarkan sebuah pukulan dasyat dengan sebuah jurus Raja Iblis menyembah langit Jurus serangan ini merupakan salah satu di antara tiga jurus pukulan terampuh dari ilmu telapak Momo Chiang Hoat Dewasa ini dalam dunia persilatan jarang ada orang yang mampu menerima serangan tersebut Di tengah deruan angin pukulan yang memekikan telinga, bayangan telapak berlapis-lapis bagaikan bukit Dalam waktu singkat seluruh jalan darah penting di tubuh lawan sudah tercekam dalam ancamannya Ong Chui Ing membentak nyaring, tubuhnya berkelebat ke depan dengan suatu gerakan yang manis Tahu-tahu ia telah meloloskan diri dari ancaman tersebut Han Xiong Kie merasa amat terperanjat Ia sama sekali tidak menduga kalau tenaga dalam yang dimiliki perempuan ini telah mencapai taraf kesempurnaan yang begitu tinggi Untuk sesaat ia berdiri tertegun Pada saat itulah, mendadak perempuan itu menggetarkan sepasang ujung bajunya ke arah depan Segulung angin pukulan yang sangat berat seketika menerjang tubuhnya Dari serangan yang begitu dasyat dan mengerikan, jelaslah sudah kalau ibunya bermaksud untuk membinasakan dirinya dalam pukulan dasyat itu juga Rasa benci, gusar, mendongkol dan penasaran tercampur aduk dalam benaknya Sepasang telapak segera diayun bersama dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya Angin pukulan menderu-deru, pasir debu beterbangan memenuhi angkasa, kejadian ini benar-benar nampak mengerikan termakan oleh dasyatnya angin pukulan tersebut Ong Chui Ing segera bergerak mundur enam depa ke belakang Han Xiong Kiai sendiri pun tergetar mundur sehingga mundur satu langkah lebar ke belakang dengan sempoyongan titik Ong Chui Ing tak mau melepaskan musuhnya dengan begitu saja Kembali telapak kirinya bergerak cepat bagaikan naga beracun muncul dari dalam samudera Dengan suatu pukulan yang maha dasyat dia lepaskan kembali satu ancaman maut Han Xiong Kiai diam-diam merasa keheranan dan tak habis mengerti Mengapa pihak lawan selalu menyerang dengan tangan sebelah belaka Tapi kenyataan tidak mengijankan pemuda itu untuk berpikir panjang serangan musuh yang Begitu dasyat tau-tau sudah mengancam tiba Memaksa dia harus menggunakan jurus bertahan dari ilmu telapak Momo Chiang Hoat Untuk mempertahankan dari Ong Chiu Ing tidak mau memberi kesempatan kepada musuhnya untuk tukar napas Pukulan yang berantai ibaratnya gulungan ombak di sungai Tiang Kang meluncur dan menggulung datang Tiada hentinya, keadaan benar-benar mengerikan Dalam keadaan demikian hanya ada dua pilihan bagi Han Xiong Kiai Pertama adalah mampus di ujung telapak lawan Atau kedua melancarkan serangan balasan dengan silmu jari Tong Kim Chi Akhirnya setelah otaknya berputar beberapa waktu dan ambil keputuran untuk memilih yang kedua Dalam keadaan seperti ini dan tidak ingin mati konyol Karena dia masih harus mempertahankan hidupnya guna menuntut balas Maka dengan suara yang parau histeris pengaruh emosi Dia membentak keras Apakah engkau hendak paksa aku untuk turun tangan keji terhadap dirimu Ong Chui Ing Sama sekali tidak menggubris teriaknya itu Malahan serangan yang dilancarkan olehnya Kian lama Kian bertambah gencar Kian lama Kian bertambah rapat Han Xiong Kiai benar-benar terdesak sehingga hampir saja dibuat kalap olehnya Akhirnya dia menggigit bibir, sepuluh jari tangannya disentilkan ke depan Dan segulung desiran angin tajam yang mengerikan dan dengan cepat meluncur ke depan Jerit kesakitan berkumandang memecahkan kesunyian Serangan yang semula gencar dan tiada putusnya tiba-tiba sirap dan lenyap Tak berbekas Ong Chui Ing dengan paras muka pucat pias Bagaikan mayat mundur ke belakang dengan langkah sempoyongan Ilmu jari Tong Kim Chi adalah suatu ilmu sencilan yang maha dasyat sekali Untuk menciptakan kepandayan yang mahasakti itu Motiong Chimo harus mengorbankan waktu selama 40 tahun lamanya Dengan tenaga dalam Han Xiong Kiai yang hampir mendekati 200 tahun hasil latihan Tentu saja keampuhannya mengerikan sekali Kendati pun begitu Ong Chui Ing yang termakan oleh sencilan ilmu jari tersebut sama sekali tidak keroboh Meskipun dengan telak serangan tadi mampir di atas tubuhnya Dari sini dapat membuktikan pula bahwa tenaga dalam miar Dimiliki perempuan itu pun mengerikan dengan pandangan yang sedih Dan penuh penderitaan Han Xiong Kiai melihat sekejap ke arah ibunya Kemudian dia putar badan dan meneruskan perjalanannya menuju ke dalam lembah Dengan andalkan peta lembah yang dihadiahkan orang yang kehilangan sukma Tanpa mengalami banyak kesulitan si anak muda itu berhasil masuk ke tengah lembah Sementara itu pertarungan yang berlangsung dalam lembah telah berhenti Suasana pulih kembali dalam keheningan dan kesunyian Han Xiong Kiai merasa amat gelalisah sekali Orang yang kehilangan sukma memerintahkan dirinya datang ke situ untuk menolong Gaus Yau Bi Tetapi karena mendapat banyak kerintangan banyak waktu sudah terbuang dengan percuma Diakwatir gadis itu sudah keburu tertangkap atau dibunuh oleh lawan Terima kasih telah menonton!